Intro Satreskrim Polris Metro Jakarta Barat beserta jajarannya berhasil melakukan penangkapan dan pengungkapan kasus pencurian dengan kekerasan serta pengeroyokan terhadap salah satu anggota Polri. Aksi kejahatan yang dilakukan oleh enam orang tersangka, dua diantaranya merupakan anak di bawah umur. Korban yang merupakan anggota Polri tersebut saat itu sedang melakukan pengamanan. Kabupaten Humas Polde Metro Jaya, Kompenspol Yusri Yunus mengatakan selain melakukan pengeroyokan terhadap korban, para tersangka juga melakukan perampasan barang-barang milik korban termasuk kartu identitas. Pelaku pengeroyokan ini juga ikut serta dalam demo penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Korban saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Polri Kramatjati karena mengalami beberapa luka yang cukup berat. Jadi pelaku MRRI ini setelah dia melakukan pemukulan kepada korban yang terhadap Polri, dia ambil barang-barangnya termasuk handphone-nya, handphone ini kemudian dijual. Dijual kepada ketiga orang yang sekarang jadi tersangka. Dari Jakarta, Leluita dan Fitri, Tribrata TV, Salam Tribrata. Dari Jakarta, Leluita dan Fitri, Tribrata.